Intro Halo Kotakers, masih sama gue Haikal dan hari ini lagi-lagi gue kembali buat bawain hype news yang busy berita esports seropuler selama sepekan ini kayak biasa sebelum gue mulai jangan lupa bantu subscribe channel Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian up to date sama berita-berita dari kita ke depannya Langsung berita yang pertama rumor dari Weibo mengatakan PSG-LGD rela mengalah di final TI 10 demi uang 351 miliar rupiah Rumor menunjukkan datang dari skena kompetitif Dota 2 setelah The International 10 selesai Bagaimana tidak, salah satu forum diskusi terbesar di Cina yakni Weibo mengungkapkan rumor bahwa PSG-LGD rela mengalah di final TI 10 demi uang sebesar 25 juta USD atau sekitar dengan 351 miliar rupiah Hal tersebut sekarang menjadi ramai diperbincangkan di kalangan penggemar Dota 2 di seluruh dunia Apabila nantinya hal tersebut terungkap dan ternyata benar PSG-LGD akan kembali mencoreng kancah kompetitif Dota 2 di Cina setelah Newby melakukan hal yang sama dan mereka dilarang berlagak di skena kompetitif Dota 2 oleh Valve Berita yang kedua, sang juara TI 10, Team Spirit mendapatkan ucapan selamat dari Vladimir Putin The International 10 sudah selesai dan Team Spirit keluar sebagai juara pada ajang tersebut Team Spirit sendiri bisa dikatakan sebagai tim kuda hitam pada TI 10 dan Team Spirit akhirnya bisa menyamai prestasi tim dari regional CIS lainnya yakni Natus Vincere Pada ajang The International 1 Presiasi dari Team Spirit ini mendapatkan apresiasi dari Vladimir Putin yang merupakan Perdana Menteri dari Rusia Kongrets untuk Team Spirit Berita yang ketiga, mengejutkan tim RRQ Hosi diberikan hukuman sebelum babak playoff MPL AD 68 dimulai Sebelum babak playoff MPL AD 68 dimulai, sempat ada sebuah insiden yang mengharuskan tim RRQ Hosi terkena hukuman pada tanggal 17 Oktober Pengumuman ini berasal dari akun ofisial Instagram MPL Indonesia Pada pengumuman tersebut, RRQ Hosi memberikan klarifikasi pada kolom komentar dengan akun ofisial Instagramnya Dimana mereka melanggar peraturan tidak boleh jalan-jalan di atas jam 8 malam Untuk sanksinya sendiri masih belum diketahui apa dari pihak MPL ke tim RRQ Hosi Berita selanjutnya, klarifikasi dan penjelasan CEO RRQ mengenai pelanggaran yang RRQ Hosi lakukan di Bali CEO RRQ yakni Pak Adrian Paulin melakukan klarifikasi Dan menjelaskan mengapa RRQ Hosi mendapatkan hukuman oleh Munton Menurutnya pelanggaran aturan yang dilakukan oleh RRQ Hosi hanya karena adanya miskomunikasi Antara Munton dan RRQ mengenai rulebook baru yang tidak didapatkan oleh RRQ Dengan ini bahwa pemain RRQ bukan sengaja melanggar peraturan Dan pemain-pemain RRQ Hosi masih fokus untuk latihan dan berjuang untuk meraih gelar MPL Indonesia Season 8 Berita kelima, pilot dari pesawat yang menaiki player MPL berharap RRQ dan EVOS kembali mengwakili Indonesia di M3 Kita ketahui bahwa playoff MPL Indonesia Season 8 dilaksanakan di Bali Hal ini terjadi di saat para pemain dari kontestan MPL Indonesia Season 8 terbang ke Bali Bagaimana tidak? Pilot dari pesawat yang ditupangi mereka menyambangi para pemain RRQ pada saat pemain-pemain turun Dan mengatakan bahwa mereka harus lolos ke M3 World Championship bersama EVOS Legends Lanjut ke berita yang ke-6, recap final lower bracket MPL Indonesia Season 8 Pertandingan seru terjadi di final lower bracket MPL Indonesia Season 8 antara Onyx Esports melawan EVOS Legends Dalam pertandingan ini, kedua tim menyajikan pertandingan yang sangat seru dan layak ditonton Pertandingan ini dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor akhir 3-2 Sangat tipis, tim landak berhasil menahan serangan dari macan putih Sehingga membuat sang macan putih harus kembali ke kandangnya Dan Onyx Esports berhak lanjut ke wabak grand final MPL Indonesia Season 8 Berita yang terakhir ke recap grand final MPL Indonesia Season 8 Pertandingan grand final MPL Indonesia Season 8 telah berakhir Dan menghasilkan Onyx Esports sebagai juara MPL Indonesia Season 8 Grand final MPL Indonesia Season 8 ini menyajikan royal derby antara raja dari segala raja Yakni Ararki Hosi melawan sang raja langit yakni Onyx Esports Pertandingan grand final MPL Indonesia Season 8 ini menyuguhkan pertandingan yang sangat-sangat memacu adrenalin Grand final MPL Indonesia Season 8 ini dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor akhir 4-3 Dengan hasil ini sang raja langit, Onyx Esports berhasil menjadi juara dari MPL Indonesia Season 8 Dan mendapatkan gelar raja galaksi Selamat untuk Onyx Esports dan semoga kedua tim nantinya bermain baik pada ajang M3 World Championship Dan dapat membanggakan Indonesia Nah itu dia hype news untuk hari ini Sekian dari gue, jangan lupa like dan share video ini Subscribe juga channel Kontakt Game dan komen berita paling menarik menurut kalian ya Gue Haikal, cabut dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.